Pada momentum lebaran dan pemanfaatan aplikasi digital saat ini, menjadi kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk menjajahkan kreativitas di bidang kuliner sebagai salah satu buah tangan yang akan dibawa ketika mudik lebaran. Salah satu UMKM tersebut adalah olahan buah pisang Pak Dharma memiliki berbagai varian rasa. Dharma Jaya Snek merupakan salah satu contoh dari sekian banyak usaha oleh-oleh dan makanan ringan yang ada di Provinsi Jambi. Neni Triana selaku pemilik dari Dharma Jaya Snek mengungkapkan bahwa di tengah awal arus mudik yang sudah terjadi di Jambi, membuat para pelanggan berbondong-bondong berdatangan untuk memborong berbagai macam snek dan oleh-oleh yang ia produksi. Pemesanan pun juga membanjiri dirinya dari aplikasi digital seperti Grab dan Shopee. Ia juga mengungkapkan yang menjadi primadona utama dalam galerinya tersebut adalah snek olahan mereka sendiri yang berbahan dasar pisang dengan berbagai pilihan rasa. Meskipun demikian terdapat pilihan lain yang bisa dijadikan pilihan bagi pelanggan, seperti dodol kentang, keripik nanas, dan sari buah nanas yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. Kalau di toko oleh-oleh hasi ambi Pak DJ, kita kan brand itu utamanya produk kita sendiri ya nak ya. Itu aneka snek dari home industri keripik pisang Pak DJ, Dharma Jaya Snek, yang kita singkat sebagai keripik pisang Pak DJ brandnya. Kita memiliki lima varian rasa, yang pertama rasa coklat, ada jagung manis, ada balado pedas manis, ada asin gurih, dan ada rasa kopi. Nah, otomatis kalau ada tamu-tamu ke sini, kita akan tawarin dulu produk-produk kita. Berarti ada tekster dulu Pak DJ? Iya, produk-produk kita ada sale pisang juga. Nah, selain produk-produk kita yang dipasang di sini, yang dipasarkan, kita juga menawarkan produk-produk umbulan seluruh Provinsi Jambi. Dari mulai dodol kentang dari kerinci, produk-produk aneka dodol dari tangkir, dodol nenas, sari buah nenas, sudah gitu keripik nenas, banyak sih macam-macamnya. Terima kasih telah menonton!